What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle. Timnas Uzbekistan U23 menjadi peserta dengan harga pasaran termahal di Piala Asia U23 2024 versi Transfermark. Berapa market value dari tim berjudukan White Wall Fest itu? Nilai pasar Uzbekistan U23 ditaksir mencapai 17,35 juta euro atau setara dengan 301 miliar. Jumlah ini hampir 4 kali lipat daripada Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 berada di posisi K6 secara harga pasaran di Piala Asia U23 berdasarkan data Transfermark dengan nominal 4,8 juta euro atau setara 83 miliar rupiah. Uzbekistan U23 juga mempunyai pemain dengan market value tertinggi di Piala Asia U23. Dia adalah Abosbek Faizulaev yang dihargai 5 juta euro atau setara 86 miliar. Harga pasaran gelandang berusia 20 tahun yang membela CSKA Moskow di Rusia itu bahkan lebih bernilai dari total 23 pemain Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Bek Uzbekistan U23, Abdukhodir Husanov, menjadi pemain termahal keempat di Piala Asia U23 dengan 2 juta euro atau setara 34 miliar rupiah. Abdukhodir Husanov menjadi pemain Uzbekistan U23 di Piala Asia U23 yang karirnya paling mencolok. Bek berusia 20 tahun itu bergabung dengan Lens pada awal musim ini. Di tebus murah Lens senulai 100 ribu euro atau setara dengan 1,7 miliar rupiah dari Klub Belarusia, Energetik BGU Minsk, Abdukhodir Husanov menjelma sebagai pemain Uzbekistan pertama yang bermain di kasta teratas Liga Perancis. Abdukhodir Husanov memang pemain bertalenta. Posturnya mencapai 186 cm. Palang pintu kelahiran Tashkent, Uzbekistan, ini masuk dalam daftar 200 pemuda menjanjikan versi Football Observatory pada April 2023. Dia bersanding dengan duo masa depan Real Madrid, Jude Belingham dan Hendrik, Pablo Gaffi dan Alejandro Balde dari Barcelina, Benyamin Sesko dari RB Salzburg, hingga Alejandro Garnaccio dari Manchester United. Bersama Lens di berbagai kejuaraan musim ini, Abdukhodir Husanov telah beraksi 9 kali di Liga 1, 2 kali di Liga Champions, dan 2 kali di Eropa League. Namun tentunya harga pasar yang tinggi dan nama yang beken bukanlah jaminan keberhasilan sebuah tim. Menarik untuk kita tunggu aksi-aksi mereka saat melawan tim Nas U23 Indonesia di semifinal nanti. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.